1, 2, 3, turn on the lamp Tadak! Dengerin kultum di atas sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei yo! Hei yo! Hei yo! My name is Nadia Putri Aziza Awan wasalan di poster Podcast SMP Filter Tadak! Di tengah pandemi seperti ini Menjadikan kami para santri Tidak bisa kemana-mana Tidak ada sambangan Pengiriman barang dibatasi Tapi-tapi-tapi Kalau bicara tentang ide Tidak ada yang bisa membatasi Di sini Di SMP Bilik Mal Terpadu Pesantren modern Al-Amana Junwangi Ide untuk membuat karya Tidak pernah hidup Dan-dan-dan Dan ini adalah konten baru kami Tadak! Please welcome poster Poster, poster Podcast SMP Filter Tadak! Yang akan menyajikan obrolan-obrolan yang ringan Yang seru Yang informatif Yang inspiratif Yang solutif Eh! Seputar SMP Bilik Mal Terpadu Dan pesantren modern Al-Amana Junwangi Nantikan poster ini di channel Youtube SMP Filter TV By the way Di channel ini juga ada banyak banget karya santri Dari mulai cover lagu Video cerita pendek Tips-tips seru Langganan berdua salawat Dan juga video-video informasi Dan dokumentasi kegiatan kami Gimana, 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 gimana Yakin dah mau subscribe Karena subscribe itu Gratis lho Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di program Filter Mencari Sang Peminggu Kali ini kita bersama Ananda Irma Indana Zulfa Panggilannya? Irma Irma Kelas berapa ini? Kelas 8C 8C Tahvid ya? Iya Tahvid Endoprener Irma lahir di gimana? Cicawarjo Cicawarjo ya tanggal? 14 Maret 2007 2007 Berarti sekarang Jalan keusinnya 14 13 sama 14? 13 13 Sudah ulang tahun? Belum Oh, belum ya Oke Hobinya apa Irma? Membaca, memulis Membaca, suka baca Suka Suka Bobi yang paling berkesan Sampai saat ini? Motivasi Werdah Mansur Motivasi? Werdah Mansur Werdah Mansur Jadi tentang apa itu? Tentang Menarakan tentang Mimpian Pakat Membuat diri itu Semakin semangat Untuk Impian-impian Akan terwujudkan Oh, bagus sekali Oke Pernah punya mimpi sebelumnya Bisa jadi Calon Ketua Oksis? Punya 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 Impian? Iya Terus Kira-kira yang membuat Irma Yakin Bisa jadi Seorang Ketua Oksis Sebelum dipilih Menjadi ketua Oksis Saya mengajak diri Apakah saya pantas Menjadi ketua Oksis? Insya Allah Saya yakin Saya pasti Bisa menjadi ketua Oksis Semua ini Saya serahkan kepada Ongmoh Dan hanya Ongmoh Yang bisa menentukan Luar biasa sekali Oke Irma Kalau misalnya Nanti Irma Terpilih Jadi ketua Oksis Kira-kira program Apa yang ingin Irma Lakukan Untuk memajukan SMP kita ini? Yang pertama Saya ingin mengembangkan Bakat Siswa-siswa SMP Builder Dan saya akan mengembangkan Bakat itu Dan yang kedua Saya akan Mendisiplikan Para siswa SMP Builder Seperti ketika mereka Berangkat ke sekolah Saya akan Memeriksa Atribut mereka Oh ya berarti Intinya Di pengembangan Bakat dan Kedisiplinan Ya Kira-kira Nanti kalau VV jadi Eh Mafirma jadi Ketua Oksis Visi dan Visi nya apa? Visi dulu Visi Terujuk SMP Builder Yang selalu disipil Dan rajin Yang ketiga Terujuk SMP Builder Yang siswa-sisinya Berfakat Irma sebagai seorang perempuan Menurut Irma Peran seorang perempuan Dalam organisasi itu Seperti apa? Atau Ya Jauh dulu Perempuan pasti bisa Menjadi pemimpin Dalam sebuah organisasi Perempuan juga Tidak kalah Dengan laki-laki Karena Perempuan itu Menurut saya Kalau misalkan Perempuan menjadi Ketua dari organisasi Itu bagus Karena perempuan Insya Allah Bisa disiplin Bisa tepat waktu Dan menjadi Dan menjadi Pemimpin organisasi Itu bukan hal yang mudah Karena Harus mencetukkan Hal yang baik Kepada Anggota-anggotanya Oh hebat Luar biasa Pernah punya pengalaman Menjadi dalam Pemimpin Pemimpin sebelumnya? Pernah Kapan itu? Ketua kelas Pada waktu Kelas 3 MI Terus menjadi Pernah menjadi Ketua waktu Perkemahan bersama Di sekolahan Waktu kelas 4 Jadi ketua Waktu perkemahan RT 2 Kelas 6 Yang paling berkesan Saat Irma jadi Pemimpin Atau kedua saat Tidak Paling berkesan Ketua perkemahan RT 2 Untuk kelas 9 Berkesannya saat apa? Karena Di situ Mengajarkan Rasa kedisiplinan Rasa Untuk Mengatur-ngatur Tapi kita juga harus Mengajar diri Apakah kita Udah Kayak udah Disiplin gitu Terus Di situ Karena saya menang Oh ya Selamat ya Tapi nanti Ketika Irma Jadi Seorang Ketua OSIS Saat ini Kita Terpilih Jadi Ketua OSIS Otomatis Waktu Dan Ketikiran Irma Ini Kayak Terpuras Untuk Mengurusi OSIS Ini Karena Sekolah Kita Bukan Sekolah Kecil Ya Jumlah Siswani Lebih dari Seribu Ketika Irma Jadi Ketua OSIS Otomatis Kan Pasti Siku Sekali Sehingga Kemungkinan Nanti Akan Tertinggal Pelajaran Kira-kira Punya Tips Agar Nanti Irma Tidak Tetinggal Pelajaran Yang Pertama Tanya Sama Teman Apa Yang Tadi Dibahas Sama Burunya Terus Yang Kedua Mencatat Jika Ada Yang Perlu Jatat Terus Tanya Apa Yang Dikerjakan Tadi Dikerjakan Oke Temenya Saat Belajar Selanjutnya Pasti Setiap Organisasi Punya Masalah Pasti Menghadapi Permasalahan Problem Sebagainya Dan Biasanya Itu Yang Sering Terjadi Apalagi Usia SMP Itu Suga Jenis Atau Pacaran Kalau Anggota Pacar Ya Mungkin Bisa Kita Tegur Tapi Kalau Irma Sendiri Misalnya Ada Jawa Yang Suka Sama Irma Sebagai Seorang Ketua Asis Gimana Ini Ada Anggota Jawa Yang Suka Kamu Gimana Ya Soalnya Kan Pokoknya Yang Penting Bacaran Karena Suka Sama Lawan Jenis Hal Yang Biasa Gimana Anda Terlalu Di Gugris Gitu Ya Anggap Anggap Fans Gitu Ya Oke Biasanya Juga Ini Saat Organisasi Itu Kita Kan Biasanya Awal Abis Dilantik Itu Semangat Semangat Melaksanakan Proper Tapi Berjalan 2-3 Bulan Itu Biasanya Semangat Nurung Bagaimana Caranya Untuk Membangkitkan Semangat Teman-teman Yang Semangat Lagi Down Saya Akan Menyemangati Mereka Terus Saya Ingatkan Awal Tujuan Mereka Ingin Jadi Osis Atau Apa Karena Banyak Orang Yang Ingin Jadi Osis Tapi Tidak Kepilih Dan Mereka Harus Bersyukur 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 Oke Selanjutnya Ini pertanyaan Singkat Tapi Harus Jawab Cepat Siap Siap Tama Bahasa Arab Atau Bahasa Inggris Bahasa Arab Kenapa Mudah Dipahami Karena Bersangkutan Dengan Bahasa Al-Quran Seni Atau Al-raga 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 Apa Senang-senang Terus Badminton Ipa Atau Ips Ipa Kenapa Karena Lebih mudah Dipahami Baca Komik Atau Novel Komik Kenapa Ada gambarnya Jadi bisa dibayangkan Apa yang terjadi Bisa dibayangkan Oke TikTok Atau Instagram 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 Oke Ke Koperasi Atau Ke kantin Koperasi Koperasi Kenapa Karena Di Koperasi Semua kebutuhan Inja Ada Oke Gismul Gismul aman Atau Gismul Luhu Gismul Oke Jilba Belang Atau Romi Belang Jilba Belang Jilba Belang Pernah Enggak Jangan sampai Ya Oke Itu Teman-teman Mau acara Singkat Dengan Irma Indah Nasir Semoga Terpilih Terpilih Ketua Asis Bisa Jadi Ketua Yang Amanah Dan Bisa Jadi Telat Terima Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Yabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Sip Pukul Pukul Terpilih